kita masuk ke sport kita lihat woi tariknya oke halo stromos ini sekarang kita lagi nyobain promox mino ini seukuran honda monkey ya ini motor baru yang baru meluncur di indonesia nah kebetulan kita dapat di indonesia pertama motornya kecil tapi asik banget dia ini ada dua mode sport sama ekonomi saya coba ekonomi ya tenaganya lumayan ini agak nanjak sedikit aman nah di speedo itu kelihatan oh iya ini karena motornya kecil hop speednya juga kecil ya ini kira-kira gak jauh sama ya windfly T3 bedanya ini sepertinya speedometernya presisi akurat kita masuk ke sport kita lihat woi tariknya oke oh iya ini ergonominya enak loh posisi duduk saya walaupun motornya kecil banget timut tapi saya yang tinggi 178 ini masih nyaman masih sangat nyaman malah suspensi oke nah ini memang sepertinya motor ini didesain dengan bagus ya karena handling balance nyaman ergonomi semua bagus semua oke oke suspensinya nah ini buat transportasi perumahan transportasi cepat atau praktis sekitar rumah mungkin radius sampai 10 km kali ya ini masih enak nah ini karena pakai midrive kita akan denger ada suara dari dinamo yang sangat jelas nah sepertinya rem juga kayaknya ada kaitan mama dengan regen ini karena koal dikit dia langsung terasa berhenti still remnya oke overall ini motor enak banget tuh nah ini ini tadi tenaganya oke nah dia memakai dinamo 1200 watt untuk motor sekecil ini ini lebih dari cukup nah baterainya sendiri atau sistem operasinya sendiri ini di tegangan 60 volt nah setahu kami ada dua pilihan ada dua pilihan kapasitas baterai ada 26 ampere dan ada 31 ampere nah dari spesifikasinya ini mestinya sanggup 90 km untuk jarak tempuh per charge wah ini kalau di perumahan bisa dua minggu kali gak di charge pakai aja enak handlingnya enak wah fan nya sedap ini terasa sekali build quality nya bagus oh iya harganya harganya kalau gak salah sekarang masih off the road itu sekitar 35 juta rupiah nah ini mungkin salah satu contoh motor listrik yang kualitas handling sama tenaganya berimbang artinya di kecepatan maksimumnya dia ya walaupun tidak tidak kencang amat ya kita lihat ukurannya ya ini sudah sangat pas gitu kalau dia dibuat lebih kencang akan berbahaya bagi rider nya nah kalau yang demen dengan kualitas pengendaraan motor biasa atau biasa protofill nya motor biasa dengan konfigurasi midrive ini memang jadi sangat mirip dengan motor motor bensin terutama suara berisiknya itu nah ini di indikator ini baterai ini mode ini kecepatan ini suhu ini ada suhu baterai 34 ini posisi baterai sudah 94% ini sepertinya energi ya nah disini on ini seperti tombol biasa shine lampu riding mode ada 2 speed hazard dan tombol ready nya rem nah ini setahu kami dia sudah pakai smart key kuncinya ada di kantong saya jadi on off nya tidak perlu operasi ini ini tidak perlu bawa ya kuncinya cukup di kantongin nah terus terang saya sangat temen ini posisi duduknya oh iya ini karena memang untuk ukuran kecil rasanya memang ini buat single rider jangan dipakai boncengan memang posisi jog nya tidak bakal bisa buat boncengan kita coba landing kecil ya nah seperti biasa dok rumors pasti paham bahwa kita sangat demen mencoba handling motor dalam kecepatan rendah nah ini jalan kecil kita lihat aja kita muter bisa gak radius kecil oh bisa banget udah memang handling nya udah terasa enak disitu ini sangat pantur ini enak banget nih jadi betah kita review kembali sedikit apa yang udah kita lakukan kita udah test ride motornya enak handling bagus ergonomi bagus luar biasa dan sangat rekomen ya mungkin harganya di atas motor listrik kebanyakan yang kita kita ketemu di pasar sekarang tapi ini peruntukannya berbeda dan secara performance untuk harga yang didapet ini sangat layak performance dan kualitasnya nah kalau ada yang minat bisa langsung cek ke smart buy official di IG nya ada atau langsung cari di tokopedia nya mereka di toko online mereka ada di tokopedia dan ada di shopee oke streamers sekian review singkat kami seperti biasa jangan lupa like dan subscribe video ini terima kasih telah menonton dan kalau ada pertanyaan langsung aja ditulis di komen kita akan jawab sebisanya oke bye